Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara mengejutkan melakukan kunjungan ke Ukraina. Perjalanan tersebut terasa mendadak dan bersifat rahasia. Pada selasa 21 Februari 2023, pejabat di Gedung Putih dan lembaga lainnya merencanakan secara intensif agar Biden melakukan perjalanan mendadak ke Kiev untuk menunjukkan solidaritas dengan Ukraina beberapa hari sebelum peringatan satu tahun invasi Rusia. Menurut Gedung Putih, kunjungan Biden itu telah direncanakan berbulan-bulan. Biden pergi ke pangkalan gabungan Andrews di luar Washington dan berangkat pada pukul 4.15 pagi di hari Minggu 19 Februari dengan menggunakan chat Angkatan Udara. Dirinya hanya memperkenankan satu reporter dan seorang fotografer untuk membersamai kunjungan privat ke Kiev. Biden terbang semalaman ke pangkalan udara Remstein, Amerika Serikat di Jerman. Setelah tiba di sebuah kota di sepanjang perbatasan Polandia-Ukraina, Biden kemudian naik kereta dan menempuh perjalanan 10 jam ke Kiev. Kereta berhenti di stasiun Kiev Pazazirsky di ibu kota Ukraina sekitar pukul 8 pagi waktu setempat pada hari Senin 20 Februari 2023. Biden menghabiskan lebih dari 5 jam di Kiev dan kembali ke Polandia setelah 23 jam berada di wilayah Ukraina. Terima kasih telah menonton!